Halo semua, apa kabar? Kali ini kita bakalan lanjut materinya Kemarin kita sudah belajar mengenai ejaan dan tanda baca Sekarang kita akan belajar tentang kata Untuk materi P3K, kisih-kisihnya sudah saya pegang Nah, kompetensi guru yang akan kita bahas yaitu Nomor 2, peserta mampu menjelaskan kata dan proses pembentukannya Indikator pencapaiannya ada 3 2.1 menjelaskan kata 2.2 menjelaskan proses pembentukan kata 3.3 menggunakan kata dalam bahasa Indonesia secara tulis maupun lisan Nah, ini yang akan kita belajar di dalam video ini Untuk materi sebelumnya, nanti saya akan kasih linknya di deskripsi box ya Teman-teman bisa untuk mengeklik dan belajar materi sebelumnya Nah, kata itu sangat dekat dengan kita Kata merupakan satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri dengan makna yang bebas Jadi, dalam sintaksis, kata adalah satuan terkecil Sedangkan, selanjutnya ada frasa, ada klausa, ada kalimat Dan wacana Nah, kata itu terdiri dari dua yaitu kata dasar dan kata berimbuhan atau turunan Jenis-jenisnya ada verba, nomina, adjektiva, numeralia, adverbia, preposisi, konjungsi, pronomina, dan kata tugas Ini disebut kategori kata atau jenis-jenis kata Nah, kita mulai dari jenis kata yang pertama yaitu verba Verba biasa kita kenal dengan kata kerja Jadi, verba ini memiliki makna perbuatan, pekerjaan, tindakan, proses, atau keadaan Fungsi utamanya ada di bagian predikat atau inti predikat Jadi, biasanya kalimat yang paling utama adalah predikat Nah, predikatnya berisi verba Mengandung inheran Jadi, aksi Verba ada verba dasar dan verba turunan Verba dasar ini misalnya lari, terus jatuh, kata dasar Sedangkan verba turunan ini bisa dibuat dari imbuhan, majemuk, dan sebagainya Nah, kita lanjut ke nomina Nomina atau yang dikenal dengan nak kata benda Ada di subjek, objek, dan pelengkap Nomina tidak ada di predikat Nah, kata nomina bisa Dimulai dari kata bukan Misalnya, bukan sapi Tapi, tidak bisa Dimulai dengan kata tidak Diawali dengan kata tidak Misalnya, tidak sapi Bukan Jadi, harusnya kata bukan sapi Bukan tidak sapi Begitu Jadi, itu ciri dari nomina Nomina bisa diikuti adjektifah Jadi, adjektifah adalah kata sifat Nomina juga Ada nomina dasar dan nomina turunan Sama, nomina turunan itu bisa Dihasilkan dari afiksasi Ya, proses morfologi nanti kita bahas di video selanjutnya Jadi, nomina ini Kalau di afiksasi ada An, ada pe, ada pe, ada kean Misalnya, kebijaksanaan Nah, kebanyakan teman-teman Banyak yang salah bahwa kebijaksanaan itu termasuk kata kerja Padahal, kean itu termasuk kata benda Oke, kita lanjut ke adjektifah Atau yang dikenal dengan kata sifat Adjektifah ini berfungsi untuk Memberikan pengertian sifat atau keadaan dari suatu nomina Ada dua jenis adjektifah Yaitu kata dasar Seperti cantik misalnya Dan kata turunan Nah, kata turunan ini salah satunya dengan Cara imbuhan Ada er, if, i, ter, se Bisa juga dimajemukan atau reduplikasi atau penyerapan Nanti kita bahas di morfologi Nah, adjektifah ada predikatif Jadi, adjektifah yang menduduki predikat Contohnya, bunga itu mahal Kata mahal itu adjektifah kan Atribut itu mendampingi nomina Misalnya, kata paling cantik Nah, kata paling itu menduduki nomina Adjektifah juga sering dibanding-bandingkan Makanya ada pembagiannya itu tingkat positif Yaitu biasa saja Air rumah itu luas Komparatif itu contohnya Gedung itu lebih tinggi daripada gedung di seberang Super kreatif Contohnya adalah Panji merupakan siswa terkaya di kelas itu Dan ex-setif Contohnya, yang lebay itu Malam itu sangat ramai sekali Jadi, lanjut kita ke adverbia Adverbia itu adalah keterangan Biasanya dia ada di depan Atau di belakang gitu Nah, keterangan ini Memberikan keterangan pada verba Adjektifah atau adverbia yang lain Nah, adverbia ini Dibagi menjadi Adverbia kualitatif Atau mutu derajat tingkat Ini contohnya adalah Kata paling, sangat, lebih, kurang Jadi, menggambarkan makna berhubungan dengan tingkat derajat Nah, selanjutnya adalah Adjektifah kuantitatif Menyatakan jumlah Contohnya adalah Kira-kira sedikit, cukup Nah, itu kan jumlah Dan selanjutnya ada adverbia limitatif Jadi, pembatasan Contohnya adalah Hanya, saja, sekedar Sekedar Lanjut ke adverbia frekuentatif Tingkat terjadinya sesuatu Jadi, kayak Sering, selalu Terus, jarang, kadang-kadang Nah, itu frekuentatif Lanjut ke adverbia waktu Nah, waktu jelas ya Kayak ada kata Baru, kemarin, besok Tadi Terus, lusa Minggu kemarin Nah, itu adverbia waktu Yang terakhir adalah Adverbia cara Jadi, menerangkan Berhubungan dengan cara Sesuatu peristiwa berlangsung Atau terjadi Contohnya Diam-diam Secepatnya Pelan-pelan Itu contohnya dari Adverbia cara Oke, kita lanjut ke Preposisi Nah, preposisi Atau dikenal dengan kata depan Ini sering sekali Salah Penulisannya Penulisan preposisi Harusnya itu Dipisah ya Katanya Misalnya kata Di pasar Nah, di Sepasti pasar Nah, penunjuk arah Atau tempat Preposisi digunakan Seperti itu Ada di, ke, dari, kepada, buat, bagi, atara, atas, dari, sekian, dan sebagainya Itu preposisi Lanjut Ada juga Jenis kata yang lain Yaitu konjungsi Ini sangat terkenal sekali Atau kata hubung Jadi, menghubungkan antara Kata dengan kata yang lain Gitu Jadi, juga bermakna memperluas Biasanya ada kata Dan, atau, lalu, selain, kemudian, dan, sebagai, banyak sekali Konjungsi itu yang Nah, itu konjungsi Jadi, maknanya itu untuk menghubungkan dan memperluas Sebuah kata Misalnya, kata Saya dan adik Nah, saya dan adik kan jadi luas subjeknya Terus, lanjut ke Jenis kata yang lain adalah Pronomina Pronomina Bukan nama Itu ya Bubur ya Pronomina itu adalah Kata ganti Benda Nah Pronomina itu dibagi Pronomina itu dibagi menjadi tiga Yaitu Pronomina Persona Terus Pronomina Penunjuk Dan Pronomina Penanya Nah, persona itu adalah orang Jadi, persona juga dibagi menjadi tiga Yaitu Orang pertama Orang kedua Orang ketiga Tunggal Jamak Jadi, orang pertama misalnya Aku Saya Gitu Dan, orang kedua itu Kamu Kau Anda Orang ketiga itu Ya, mereka Nama orang Nah, kalau tunggal jelas ya Tunggal itu pada satu Jamak itu dua Misalnya anak-anak Berarti itu Orang ketiga Jamak Begitu Nah, penunjuk ada ini Itu Sana, sini, situ Pernanya ada Bagaimana Lanjut ke Kata tugas Jadi Ini yang terakhir Ada kata tugas Kata tugas ini Tidak termasuk Kelas kata Berba Nomina Adjektif Dan Meralia Kata tugas Terdiri dari Interjeksi Atau Perasaan Pembicara Ada kata Au Aduh Terus Ada Kata yang lain Yaitu Artikula Kategori Nomina Desen Misalnya Kata Si Si Terus Sang Hengdeng Para kaum Umat Jadi itu Mendampingi Nomina Desar Misalnya Si Kancil Selanjutnya Ada partikel Ada Dekan Halo Hailah Partikel ini Belum Jelas Dapat Dijemahkan Secara Pasti Apa Maksudnya Kalau Interrogatif Itu Kata tanya Ada apa Siapa Bagaimana Kapan Terus Dan Sebagainya Itu Adalah Kata Jenis-jenis Kata Selesai Materi Selesai Aku Lep